Wih, ya, teri Syok Reaksi mengejutkan Nikita Mirzani dijemput paksa pihak kepolisian tersangka kasus kali RTD Polatif Akhirnya Nikita Mirzani dijemput paksa oleh pihak kepolisian pada Jumat 31 Januari 2020 di India Hari Bintang Film dan Presenter Nikita Mirzani diamankan oleh Poles Metro Jakarta Selatan Niki yang diamankan oleh pihak kepolisian diduga karena kasus kekerasan dalam rumah tangga Sewaktu dirinya masih menikah siri dengan Dipo Latif Wanita yang akrab di Syapa Niki itu diduga menganiaya Dipo Latif ketika masih tinggal bersama Sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian barat sebuah mobil sedan berwarna abu-abu diduga milik petugas tiba di Poles Metro Jakarta Selatan Kebayoran baru Jakarta Selatan Di dalam mobil tersebut Niki terlihat di dalamnya karena sebelum kaca mobil itu sempat terbuka Namun saat mengetahui banyak awak media ia menutup kaca pintu mobil tersebut Guna memperlama penurunan dari mobil janda tiga anak itu meminta pengemudi memutar-mutar area Poles Metro Jakarta Selatan Namun awak media yang sudah menunggu sejak sore memang menantikan kehadiran janda sejat ukra itu untuk dimintai keterangan Niki yang mengenakan busana hitam dan topi putih turun dari mobil sekitar pukul 00.50 waktu Indonesia bagian barat Dengan mata sembab diduga habis menangis ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung Poles Jakarta Selatan Enggak, enggak nangis, weh emang lagi salah aja Kata Nikita Mirzani singkat saat masuk ke dalam gedung Diberitahukan sebelumnya Nikita Mirzani ditetapkan oleh Poles Metro Jakarta Selatan Sebagai tersangka atas kasus KDRT terhadap mantan suami sirinya dipolatif Nikita Mirzani yang dijemput paksa oleh pihak kepolisian lantaran dirinya Sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik untuk dilimpahkan kekejaksaan bersama berkas perkarang Nikita Mirzani selalu mengirimkan surat ke penyidik saat panggilan pertama saat itu diduga berisi surat sakit Yang kedua adalah izin umroh dan yang ketiga alasannya karena sakit Karena sudah tiga kali dipanggil tidak hadir hingga akhirnya Nikita Mirzani dijemput paksa Sebelumnya penyidik telah menyelesaikan proses pemberkasaan kasus KDRT Nikita Mirzani akhir tahun 2019 Penyidik Poles Metro Jakarta Selatan siap melimpahkan berkas acara pemberkasaan kasus tersebut Termasuk barang bukti dan tersangka kepada kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Beberapa kali penyidik diketahui urung melimpahkan perkara tersebut kekejaksaan lantaran Ada izin tertulis Nikita Mirzani Nikita Mirzani pernah menyampaikan permohonan untuk menjalankan ibadah umroh Sepulang umroh Nikita Mirzani kembali menyampaikan pemberitahuan sakit Sambil melampirkan surat keterangan sakit dari dokter hingga Kamis tanggal 30 Januari 2020 kemarin Kami punya kewajiban menyampaikan tersangka dan barang bukti setelah berkas dinyatakan lengkap Oleh kejaksaan kata kepala satuan reskrim Polesto Jakarta Selatan AKPP Irwan Susanto pada Rabu kemarin Pas banget Nanti aku berbegin paling teks Itulah guys perkembangan kasus KDRT Nikita Mirzani Yang akhirnya karena mangkir 3 kali dalam proses KDRT terhadap mantan suaminya Nikita Mirzani dijemput secara paksa oleh pihak kepolisian Lalu bagaimana kira-kira pendapat kalian guys terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton